Game pertama, wah game pembuka untuk Indonesia guys, gila Ini yang ditunggu-tunggu banget ya Saatnya kita bersatu, tidak ada lagi Kingdom, Ipospam, atau Sonic, atau siapapun ya Disini kita semuanya satu guys, dan dari draft picknya sendiri Wah, apa dikasih link bro Ini harusnya sih, kalau kita lihat dari histori ya, dari match-match sebelumnya ketika Albert pakai link Itu udah pasti bantai ya, nying Jadi cuma gak tau ya, kalau ini ya Karena kan kita masih gak tau powernya Vietnam, dan emang draft pick mereka itu Cenderung draft pick yang lumayan meta, ngumpul banget gitu loh Jadi agak susah untuk di-take down satu-satu oleh link Tapi gak tau nih Harusnya sih dari Jamet, dan temen-temen dari tim Nas itu udah pasti nyiapin banget Strategi kita yang melawan Estes, atau melawan meta-meta yang sejenis kayak gini ya Luminer, udah lama banget kita gak lihat Luminer main Soalnya di MPL dia gak main sama sekali kan, yang pas akhir-akhir Keyboy pakai angel lah Ini kalau dari segi draft pick sih, sebenernya hero-hero kita emang hero-hero kuat Cuma, mungkin yang sedikit bikin apa ya, Vietnam itu juga lumayan kuat Karena mereka pakai hero meta nempel, kayak meta-metanya Omepinus gitu Masih dengan sabar mencoba untuk bertahan di arah EXP lainnya Ini kalau agak patah-patah ya streamingnya ya Ini soalnya udah pasti kan kalau misalnya untuk I.O nya kayaknya I.O dari luar sana sih guys Dari Vietnamnya ini pasti ngandungin Sedangkan MPL Indonesia hanya membeli hak streamingnya doang, hak siarnya doang Jika mau mata-mata gak ya Sudah mulai coba untuk masuk ke area tertol terlebih dahulu Cuma gak sesuai smooth itu kan Tertol-tertolnya, uuuuh Bila duta retri, dia ajak aduh retri bos Ini first blur didapatkan oleh Albert Albert masih looking for more kill Oh mudah, 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 mudah Eh, 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 grognya Nice Dia ngapain cong grognya Oke guys, gue udah sinkronin ke Apa namanya, ke Herkun Emang gak sesmooth itu ternyata di streamingnya Karena kita udah biasa nonton MPL Indo gitu-gitu kan Kayak lebih smooth banget sih Cuma ini tuh kayak apa ya FPS nya tuh gak se... Iya kan Kayak gak high frame gitu ya Kalo kita lagi main Cuma gak apa-apa lah yang penting lancar Dan kita masih bisa lihat ya Untuk gimana gamenya, gimana perangnya Oh ini kita mukanya harus di kanan guys Soalnya Indo di kiri Kita harus nutupin muka yang itu ya Muka tim selain Indo pokoknya Ace May Mereka ini kalo misalnya dari late game sih Yang agak berat Vietnam Setelah kita masih punya one-one dan juga link Jadi aman lah Untuk late game itu menurut gue lebih secure kita ya Albert masih mencoba farming-farming R7 pertama kalinya pake Akai nih gue liat anjir Di MPL gak ada sama sekali Akai-Akayan Di si game sekali ini tuh Akai bener-bener banyak banget sih muncul Apalagi Filipin kan Siapa yang dapet? Halbert lagi yang dapet Sejauhnya net worthnya udah lumayan Kita udah 2 ribuan bedanya kurang lebih Soalnya tadi kita dapet tarta Albert juga dapet banyak objektif Objektif kecil-kecil gitu yang emang lumayan penting lah ya Cewek juga masih farming Ini harusnya kalo misalnya gamenya Oke kita liat R7 R7 Wih di cancel IP nya Nice banget Oh tapi masih mati ya R7 nya Ini Indo harus agak kendor dikit sih Soalnya Albert nya belum dateng Nice Albert udah dateng Lata nih Nice 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 Sikan pun Sat Sarat Sarat Ini Ini Anjir Matiin dia Sun Pecahkan Darr Nice Gila Ini langsung lawan tuan rumah ya Boy Nice banget Cuma dari segi perang ya Dari segi perang Dan sebagainya Gue ngeliat kalo sejauh ini Tim Indo ini emang masih di atas sih Masih jauh di atas lah untuk Vietnam Apalagi Vietnam pake meta yang kayak gini Groh Estes Karina itu meta jaman dulu Kalo kalian bener-bener ngikutin dari jaman season 4 Mobile Legends ya Meta jaman dulu guys ini tuh Paling kalo kayak Estes diganti Rafa gitu-gitu Dan meta itu itu tuh harus bener-bener neken dari early Mereka harus main ngerusu Harus invade jungle musuh Kalo misalnya udah kayak ketekan sekarang Itu udah fail hitungannya Oke Albert Albert masih agresif banget Gak terus Bird Gembuk terus Bird Anggap aja lu zilong Bird Gak usah lu terbang-terbang Bird Yang penting ngekill Oke ulti dia Sekali lagi Mati lagi lalu SMA-nya Bor Gila 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 Eh 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 Hujan disini kenapa memang mati lampu disana Ketika ada real world manipulation Dia gak mau satu tetesan dari seorang Eve sekalipun bisa menumbangkan dia respect Sadis 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 Dari sisi Tower Dari sisi Tower Satu sama satu ya Kita tukar cuma emang dari objektivitas yang lain Eh ini buffering atau emang dari sana Sirt Enggak dari sana ya kan Hah? Buffering dari sananya ya? Iya. Soalnya buffering Youtube ga kayak gini kan? Hei! Buffering! Wah! Ternyata beneran nge-lag guys! Woy lag! Nge-lag bang! Astaga! Gua jadi public dulu ini cosplay cosplay! Bang nge-lag bang! Bram nge-lag! Bram nge-lag! Oke guys udah lancar lagi. Ternyata tadi beneran nge-lag. Mau bingung apa Youtubenya update tiba-tiba lo ke bufferingnya. Oke kita lihat disini dari segi itemnya ya. Dari segi item itu. Udah mau jadi Endless Battle Albert. Ga enak banget sih. Link itu kalo udah snowball. Ah! Link kalo udah snowball kayak gini ga terlalu haram banget. Wih! Shutdown dia! Wih! Oh dia nih lebih banyak putas damage kurut tadi kayaknya ya. Terlalu over. Tapi hampir saja terperang. It's okay it's okay. Cuma semoga tidak diulangin lagi ya Bob. PNHO. Pokoknya yang bisa menjatuhkan tim kita itu ya kalo kita over confident aja sih. Over confident, over commit. Semua yang terlalu banyak terlalu kelebihan itu tidak baik guys. Oke. Jadi ya itulah. Pokoknya tetep harus stabil aja. Dari seorang Albert masih. Meskipun ada sudah ditolong dengan harga dari seorang Keyboy. Alright. Tapi kalo dari si. Vieno. Vienart. Aduk 6. Ngocang. Mio. Mio tuh mic itu ya namanya si itu ya. Oh Mio. Oh motor Mio. Keyboy udah jadi Ice Queen. Colek-colek Lord dari perbedaan goldnya disini udah 8.000 kurang lebih ya. Ini udah lumayan jauh banget sih untuk under 10 minutes. Harusnya kalo kita perangin perangnya rapih. Gak terlalu maksa sampe kayak apa namanya. Nge dive tower itu harusnya pasti menang. Grognya udah ulti nice. Bisa bait Lord lagi nih. Gak ada ulti Grognya. Bait lagi. Bait lagi. Bait lagi. Nah kalo ada posisi kayaknya Angelanya udah tinggal nunggu timing ulti doang nih guys. Masukin Albert. Mati nih Grognya. Eh eh kamera. Kamera. Kamera dong. Albert Albert. Wih Albert. Nice Bert. Manis banget Bert. Wuuu. Duk 6. Duk 6. Nice. Arsepon. Arsepon masih mau lebih kah. Oke. Cukup 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 cukup. Wuhuhuhu. Gila. Rapih banget. Walaupun tadi Albert sebenernya agak sedikit beresiko ya. Dia bener-bener tinggal ya ada yang jelas sih sebenernya. Albert 1 versus 2. Cuma tadi mereka emang nge zoning Karinanya biar Karinanya juga gak bisa untuk coba nge-steal Lordnya. Jadi aman-aman aja. Yang bisa lagi menahan apa yang dimiliki karna apa. Di untuk kena semua CCB. Udah gak mungkin kalo adu retri sama hero atau player yang gak bawa retri kayak SM tadi itu gak dapet gitu kan. Pasti udah tau kalkulasinya. Cewek udah jadi 4 item. Udah jadi pistol juga ini gak pedes banget sih. Bedanya 12.000 gold. Ini kemungkinan kayaknya bisa nih guys. Langsung di end kalo misalnya rapih. Sebenernya udah terlalu jauh goldnya beda. Cuma gak tau ya. Kita liat. Tergantung defense dari Vietnam juga sih. Seberapa rapih mereka. EVnya udah muka. Masih belum ada damage banget sih EVnya. Masih jadi defense. Berat sih soalnya mereka juga ada estes. Jadi untuk kita mau commit ke mereka juga pasti bahaya lah. Jangan sampe maksudnya kayak nanti kita masuk terus tiba-tiba dibalikin. Malah rugi banget bro. Ini damage kita ada 3 biji sih. Jadi enak banget. Ada Lilia, One-One sama Ling. Gak akan kekurangan damage sampe light game pun. Mulunya dicolek-colek. Lumpur ambil. Tinggal tunggu Lord satu menit lagi nih. Ini Vietnam udah gak mungkin bisa keluar sama sekali. Mereka kalo misalnya mau coba kontes Lord ya. Yang ada tuh bakal. Itu groknya uji apaan? Kalo misalnya sampe Vietnam keluar nanti. Yang ada mereka bakal rata. R7-nya udah zoning tuh. Dia tau karena udah gak ada ulti lagi. Biasa menggroknya juga kan. Uh nice banget. Duknam, where are you going Duknam? Nice banget bro. Gila. Gila. Diam-diam RCP ini kayaknya. Kayaknya selama mereka pelatnas ya. Itu pasti emang ngelatih hero-hero yang mungkin. Sebenernya ini potensinya bagus. Tapi belum terbiasa gitu loh. RCP kan kita gak pernah lihat dia pake Akai guys. Dan ya gue gak tau Akai sejago apa ya. Cuma terbukti dari match ini pun keliatan kalo. Ya udah lumayan menguasai lah gitu. Walaupun kita belum melihat ya kayak montik-montik dia ya pake Akai. Dan ini respect banget sih dari tim Indonesia. Mereka gak mau main gegabah ya Cia. Gak ada orange, gak ada biru, gak ada kuning. Semua merah putih. Merah putih. Merah putih. Gak ada warna lain disini cuma merah putih yang ada. Karena CW cover Albert. CW. Tapi CW ini guys ya di samping banyaknya orang yang emang kayak. Oh ini gold laner dinas gitu. Setiap gue empath talk. Nama CW itu selalu ada untuk di dalam daftar atau list top gold laner. Nah itu yang membuktikan lah. Ketika pro player lain. Dimana juga saingan dia itu mengakui kalo dia salah satu gold yang terbaik. Berarti ya udah itu. Udah terbukti. Kalo dia emang pantes juga masuk ke dalam timnas ya. Ini dapet. Langsung saja R7. Nice banget dah. Diki. End. Triple kill. Savage. Savage. Eh. Gak dapet. Gak dapet. Gak dapet. Dikit lagi cewek. Aisyah si cewek. Cuman nice banget. Tapi kita tetep dukung ya. Karena masih ada satu game lagi guys. Masih ada satu game lagi. Oke. Let's go. Wow. Wow.